Perkataan ini terdengar sedikit keras, Tracy merasakan tekad Daniel, sepertinya kelak tidak perlu mengkhawatirkannya, dia sudah bertekad untuk menjauh darinya dan semuanya hanya demi anak-anak, jelas-jelas ini adalah jawaban yang dia inginkan, tapi sekarang dia sedikit tersesat, tapi tetap harus berpura-pura acuh tak acuh dan sombong dan datar mengatakan, Bagus kalau kamu bisa berpikir begitu, mulai sekarang kita akan menjadi tetangga biasa dan mantan, kita tidak boleh saling mengganggu kehidupan dan menyinggung satu sama lain. Apakah ini perjanjian hidup berdampingan secara damai? Daniel menguruhkan tangan padanya, selamat bekerjasama. Tracy menatapnya dingin tapi tetap berjabat tangan dengannya, mulai sekarang setengah bukit di selatan dan setengah bukit di utara akan kembali ke makmuran sebelumnya, Di belakang mereka, Rian dan Naomi tidak bisa menahan senyum satu sama lain saat mereka melihat adegan ini, Hartono dan Paula juga diam-diam bahagia, mereka kelah akhirnya mudah untuk bertemu. Setelah kembali ke kota Gunakan, Tracy meminta Naomi dan Paula bersiap-siap untuk pindah, sedangkan dia meluangkan waktu untuk mengunjungi paman Paul di kota Hoi, pabrik tempat Tracy berinvestasi sebelumnya. Di bawah manajemen paman Paul dan beberapa paman sekarang sudah berkembang pesat, setelah dua tahun mereka telah membangun tiga pabrik dan sekarang mereka berencana untuk menyewa gedung perkantoran di kota, menyiapkan perusahaan dan perlahan-lahan membahun mereka memperluas jangkauan mereka. Saat dia mengetahui Tracy sudah kembali, paman Paul sangat senang, dia buru-buru menyapa dua pemegang saham lainnya, membawa buku besar ke Tracy untuk melaporkan kepadanya hasil kinerja dua tahun. Meskipun Tracy adalah pemegang saham utama dan telah menginvestasikan banyak uang, dia tidak peduli tentang apapun dalam dua tahun terakhir, melihat bahwa uang yang dia investasikan sebelumnya tidak hanya sudah balik modal. Sebelumnya tidak hanya sudah balik modal, tapi juga berlibat ganda, dia sangat bersyukur pada saat yang bersamaan, dia ingin berterima kasih kepada paman Paul dan dua paman lainnya atas kerja keras mereka. Setelah mengobrol singkat, Tracy memberi saran, Aku lihat pabrik berjalan dengan sangat baik, sekarang dan bisa terus berkembang, aku akan menginvestasikan 20 triliun lagi, dan kalian bisa membuatnya lebih besar dan lebih kuat. Produk kuserahkan pada kalian mengenai ekspansi merek, aku akan bantu secara diam-diam, namun kalian tidak boleh memberitahu orang luar, bahwa aku adalah pemegang saham utama. Beberapa pemegang saham tercengang saat mendengarnya, meskipun bisnis mereka berjalan dengan baik, mereka semua adalah pebisnis kecil, dan total investasi awal tidak lebih dari 40 miliar, meskipun sekarang bisnisnya semakin baik, sempat berpikir untuk mencari investor dan mempeluas bisnis, tapi tidak pernah berani mengganggu Tracy, dan tidak menyangka Tracy menawarkan untuk berinvestasi, dan langsung memberi mereka 400 miliar, beberapa orang terkejut. Tracy, kamu dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Paman Pau buru-buru menarik Tracy ke samping, dan berkata dengan suara rendah, ku dengar, keluarga Mor sekarang sedang goyang, dan sahamu telah dikembalikan, bahkan jika kamu masih ada uang di tangan, kamu harus simpan baik-baik. Kamu harus tahu bahwa berinvestasi itu beriseko, jika kita belum pernah melihat dunia besar, bisa melakukan bisnis kecil-kecilan, tapi kita tidak begitu yakin jika melakukan bisnis besar. iya, iya, dua pemegang saham lainnya juga berbicara, investasinya sebesar ini, kami benar-benar tidak berani. Kami bertiga awalnya adalah bawaan ayahmu, tidak ada masalah dalam membuat produk, dan kami mungkin masih kurang dalam membuat merek dan perusahaan. Jangan khawatir, serahkan hal ini padaku. Tracy sangat percaya diri, lakukan saja seperti yang kukatakan, Paman Paul, berikan nomor rekening perusahaan, dan akan ku transfer uangnya nanti. Tracy, Paman Paul masih ingin memujuknya, tapi Tracy bersih keras, tenang saja, aku akan menanggung semua risikonya, jika untung, maka dibagi ke semua orang, tapi jika rugi, maka aku yang tanggung. Ini, bagaimana bisa seperti ini? Beberapa pemegang saham semakin panik. Karena Tracy memiliki kepercayaan diri, untuk tumbuh lebih besar, kami akan mendengarkanmu. Paman Paul mengumpulkan keberaniannya, dan mengambil keputusan, tapi kami akan berbagi keuntungan dan kerugian. Nah, ini selanjutnya, saya skip beberapa bab ya, karena hanya membicarakan, tentang perusahaan Paman Paul dan Tracy, jadi saya skip saja ya kak. Oke, kita lanjut ceritanya. Tok, 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 pada saat ini terdengar, suara ketukan pintu dari luar, Winnie melihat kamera intercom, lalu melapor, Presidil, itu dokter Lili. Biarkan, dia masuk. Daniel merespon, baik, Winnie membuka pintu, lalu mempersilahkan Lili masuk. Tuan Daniel, ada suatu masalah, setelah aku pikir kesana kemari, tetap merasa seharusnya, meminta instruksi darimu. Lili mengeluarkan sebuah dokumen, lalu berkata kepada Daniel, sore ini, nona Tracy menelponku, mengenai masalah Winnie. Setelah mendengar, berkataan Lili, Daniel mengambil dokumen itu, dan melihatnya sekilas, dokter Heidi, memang sungguh sulit diundang, kamu ingin memintaku, untuk turun tangan. Aku tidak berani, Lili bertawa, baik, sebenarnya, sejujurnya, aku merasa, meskipun dokter Heidi datang, juga tidak terlalu menjamin, dia bisa menyembuhkan Winnie. Hanya saja, jika dia datang, setidaknya bisa membuat, nona Tracy tenang. Kalau begitu, undang saja, Daniel memutuskan, secara lugas, berikan nomor telepon Heidi, padaku, sekarang juga, aku akan menelponnya. Baik, Lili buru-buru mengetikan nomornya, lalu menyerahkan telepon pada Daniel, pada saat bersamaan, dalam perjalanan pulang, ke villa sisi utara, Tracy memegang ponselnya, dengan ekspresi sangat emosi, sungguh kurang ajar, aku sudah bicara panjang lebar, juga memberi harga, yang begitu tinggi, dokter Heidi itu, masih saja tidak menjaga gengsiku. Dokter-dokter hebat, memang biasanya, sangat berkarakter, Naomi berkata, sambil tersenyum, aku perkirakan, dia tidak tahu, identitas Anda yang sejungguhnya, khawatir Anda, adalah penipu, dan tidak bisa dipercaya, maka dia pun, tidak bersedia datang. Mungkin juga, Tracy mengerutkan, keningnya, mungkinkah, aku harus secara pribadi, pergi ke negara Mepo, Jika Anda pergi, bagaimana dengan anak-anak? Naomi buru-buru berkata, meskipun, biasanya Anda juga sibuk, dengan urusan sendiri, dan anak-anak juga dijaga oleh Paula, tapi setidaknya, mereka bisa bertemu dengan Anda, saat malam hari. Tahu bahwa Anda ada di rumah, mereka pun merasakan, rasa nyaman, di dalam hati, jika Anda pergi, mereka pasti merasa tidak tenang. Benar, Tracy terlihat sangat risau, Carlos, Carlos, dan Carla, masih baik-baik saja, setidaknya ada papi mereka, namun ketika anak itu, tidak memiliki orang tua, di samping mereka, hanya ada aku, sebagai bibinya. Jika Anda, sungguh tidak tenang, mau menyuruh Paula, untuk pergi, Naomi memberi saran, Paula, tidak bisa melakukannya, Tracy berfikir, sejenak, lalu berkata, begini saja, kamu pergilah, dengan membawa dua orang. Tapi, jika aku, tidak ada, tidak ada orang terdekat sisi Anda, Paula sudah sangat sibuk, hanya dengan menjaga anak-anak saja. Tidak perlu, banyak omong kosong, Tracy berseru, dengan suara rendah. Baiklah, Naomi tidak percaya, hanya bisa mendengarkan perintah, saat dia hendak bersiap-siap, saat ini konsultasi berdering. Ini Lily, Tracy segera menjawab panggilan itu. Halo, Nona Tracy, Dr. Heidi sudah setuju, untuk datang ke kota Bunaken. Lily berkata dengan gembira, lima hari lagi, aku akan menjemputnya di bandara. Baguslah, terima kasih Lily. Tracy sangat gembira, hanya kamu yang punya cara, tadi aku menelponnya, tapi tetap tidak bisa menggerakkan Dr. Heidi itu. Sangat sulit, untuk mengundangnya ke datang. Saat berbicara, Lily menatap Daniel dengan tatapan rumit, jika bukan pria ini yang bersuara secara langsung, takutnya juga tidak bisa meminta dokter itu datang. Bagaimana kamu bisa membuatnya datang? Tracy bertanya dengan penasaran. Sedikit banyak, kami punya jalinan pertemanan, ditambah memberikan penawaran yang sangat bagus, maka dia pun setuju. Lily berbicara dengan sangat hati-hati, tadi Daniel sudah mengingatkannya, untuk tidak membiarkan Tracy tahu, bahwa dialah yang membantu. Seluruh biaya, akan ditanggung olehku. Tracy segera berkata, kali ini aku sungguh berterima kasih padamu Lily. Jangan sungkan, sekarang aku mau menelpon Danny, agar dia tidak terus mengkhawatirkan masalah ini. Baik, cepat telpon. Saat Tracy tidak mengakhiri panggilan, tiba-tiba dia mendengar sebuah suara di sisi lain. Presi Daniel, dokumen ini, Winnie baru bicara sampai setengah, dia sudah terdiam, karena terkejut oleh gerakan tangan Daniel. Lily buruk-buruk mengakhiri panggilan telpon, lalu menatap Daniel dengan panik. seharusnya, nonatresi tidak mendengarnya, kan? Maaf, Reja Daniel, saya tidak tahu, bahwa dokter Lily sedang menelpon. Winnie meminta maaf dengan panik. Ini karena dokter Tony, membutuhkan dokumen ini secara mendesak, maka saya, Sudahlah. Daniel mengulurkan tangan dan menerima dokumen itu, lalu menandatanganinya dan menyerahkannya kembali. Kalian, keluarlah. Baik. Kedua wanita itu keluar, ruangan pun menjadi tenang, Daniel lanjut minum beer. Pada saat ini, Rian kembali dengan tergesa-gesa, lalu berkata dengan perasaan senang atas penderitaan orang lain, Saya sudah mengantar Tuan Besar Lois keluar. Tadi saya memberitahu tentang masalah ganti rugi mobil. Dia menjadi sangat emosi, hingga wajahnya memerah. Periksalah, apa duke Lois datang ke kota Bunaken? Daniel berbicara dengan suara tenang. Hah? Rian tertekun sejenak, kemudian sekiranya bereaksi kembali. Saya akan sekiranya memeriksanya. Pada saat bersamaan di dalam mobil, Tracy sedang memegang ponselnya dengan ekspresi yang sangat rumit. Tadi jelas-jelas dia mendengar di dalam telpon bahwa Winnie sedang berbicara dengan Daniel, maka Lily pasti ada di ruangan presider di kantor Skywheel. Bisa dikatakan bahwa Lily meminta Daniel untuk turun tangan, barulah bisa membujuk Dr. Heidi datang ke kota Bunaken untuk mengobati Windy. Pantas saja jika Lily sungguh punya kemampuan sejak awal seharusnya sudah bisa mengundang dokter itu datang untuk apa menunggu sampai sekarang. Kalau begitu, lagi-lagi dia baru tang budi pada Daniel. Saat Tracy sedang berpikir, tiba-tiba Naomi memperlambat kecepatan mobil, lalu Cecil berseru terkejut. Itu duke Lois. Tracy terkejut, dia pun menunggakan kepalanya. Di depan tidak jauh dari sana terpakailah mobil Betley putih milik duke. Nona Tracy Naomi menoleh dan melihat Tracy. Tracy mengerutkan kenengnya, lalu turun dari mobil. Pada saat yang sama, pintu mobil yang ada di seberang juga terbuka, lalu duke turun dari mobil. Hanya tidak bertemu selama setengah bulan, berat badannya sudah menurun banyak. Tidak ada lagi aura muda yang terpancar seperti sebelumnya, melainkan berubah menjadi aura depresi dan putus asa. Kedua matanya yang berwarna biru kistal tidak lagi memancarkan cahaya. Sekarang tetapannya saat memandang Tracy penuh dengan kerumitan. Duka, kamu... Ayo, kita bicara. Tracy masih belum bicara, Duka sudah bicara terlebih dahulu. Baik, Tracy mengangguk lalu berkata pada Cecil, Kamu, kemudikanlah dan bawa ikan emas itu pulang. Aku dan Naomi akan naik mobil duke. Nona Tracy, Cecil tidak tenang. Pergilah. Tracy sangat bersih keras. Baiklah. Cecil menatap Naomi setelah Naomi memberikan isyarat mata kepadanya, barulah dia mengendarai mobil dan pulang ke vila sisi seutara. Ayo, kita cari tempat yang tenang untuk duduk. Tracy mengubah Naomi naik mobil duke dengan berani. Dalam hati Naomi penuh dengan kewaspadaan. Sebaliknya, Tracy malah sangat tenang bahkan masih mengobrol santai dengan duke. Kenapa tiba-tiba kamu bisa datang ke kota Bunaken? Juga tidak memberitahu terlebih dahulu. Aku datang bersama ayahku. Suara duke sangat rendah. Dirinya yang sekarang sudah jauh berbeda dibandingkan dengan dirinya yang dulu. Dia tidak lagi suka tertawa, melainkan sedikit muram. Mendengar perkataan itu, Naomi semakin mengarutkan keningnya. Tuan besar Lois, datang ke kota Bunaken. Tracy mengernyit. Mungkinkah untuk membuatku mundur dari proyek gedung stadion? Duka diam selama beberapa detik lalu menoleh dan menatap Tracy. Tracy, apakah kamu pernah mencintaiku, meskipun itu hanya sesaat saja? Aku terus menganggapmu sebagai teman baik. Tracy menjawab dengan jujur. Awalnya kita bersama. Aku sudah mengatakannya. Aku mengerti. Duka menganggup dengan lemas. Duka, ada apa denganmu? Tracy menatapnya dengan tidak tenang. Apakah kamu baik-baik saja? Aku sudah berusaha sekuat tenaga, tapi tetap tidak bisa melepaskanmu. Duka memegang dadanya sambil berkata dengan sangat sedih. Setiap hari aku tidak bisa tidur. Aku tidak bisa tidur. Tidak bisa makan. Seluruh pikiranku penuh dengan dirimu. Jatungku sudah hampir hancur. Melihat Duka seperti ini, Tracy merasa sangat bersalah. Dalam hati dia menyalahkan dirinya sendiri. Jika saat itu dia tidak menyetujui masalah pernikahan, mungkin Duka tidak akan terperangkap begitu dalam. Tresi Duka mengenggam tangan Tresi dengan mata memerah. Dia memohon secara menyedihkan. Tidak apa-apa. Jika kamu tidak mencintaiku. Asalkan kamu berada di sisiku. Itu sudah cukup. Setiap hari aku hanya ingin melihatmu dan menemanimu. Bagaimana? Melihat Duka yang begitu sedih dan putus asa, Tracy tidak tahu bagaimana harus memberikan respon. Dia mengira setelah terlalu begitu lama, seharusnya Duka sudah bisa pelan-pelan melepaskannya. Tidak disangka, pria ini malah masih begitu terosepsi. Tracy Kembalilah ke sisiku. Aku mohon. Tiba-tiba Duka memeluk Tracy dengan erat. Sangat erat hingga membuat Tracy hampir tidak bisa bernafas. Tracy tidak merontak. Hanya membiarkan Duka memeluknya. Dia tahu bahwa sekarang suasana hati Duka tidak begitu stabil. Semakin dirinya merontak, pria ini pun akan semakin emosional. Pada saat ini, sebuah mobil Roll Royce hitam melintas dari samping. Kebetulan Daniel yang berada di dalam mobil menyaksikan kejadian ini. Hampir secara refleks, Tracy mendungakan kepala dan menatap keluar. Dia pun bertatapan dengan Daniel melihat tatapan mata itu. Yang dingin namun penuh dengan kemarahan, Tracy langsung terkejut lalu tanpa sadar mendorong Duka. Pada saat ini, kedua mobil sudah berpisah jauh. Tracy Duka masih ingin memeluk Tracy. Tracy pun berseru dengan mengerutkan kening. Duka, jika kamu masih seperti ini, aku akan turun dari mobil. Tangan Duka yang terlulur pun terhenti bergerak, tidak berani membuat Tracy masrah lagi. Tracy menutup jantela mobil, lalu menarik nafas dalam-dalam, mengatur suasana hatinya. Seharusnya Daniel melihat kejadian tadi, entah apa yang akan dia pikirkan terhadapnya. Sudahlah lagi pula, mereka juga sudah tidak mungkin kembali bersama lagi, terserah dia mau berpikir apa. Tracy, aku harus bagaimana, agar kamu bisa kembali ke sisiku. Duka masih bertanya dengan terobsesi. Aku sungguh tidak bisa tanpa dirimu. Duka, kamu harus lebih dewasa. Tracy memberi nasihat dengan sabar. Di dunia ini, tidak ada orang yang tidak bisa hidup ketika kehilangan seseorang. Jika bukan setiap percintaan, pasti memiliki akhir yang baik. Walaupun hubungan kita berakhir, tapi kita masih bisa menjadi teman. Kamu jangan terus terobsesi. Aku sudah mencobanya. Duka sangat menderita, tapi aku tidak bisa melakukannya. Kamu bisa. Tracy mencoba membuka pikiran Duka. Sebenarnya, seharusnya kamu lebih banyak pergi keluar untuk mencari teman. Lebih banyak mengenal gadis-gadis yang hebat. Dengan begitu, kamu tidak akan lagi menghabiskan pikiranmu terhadap diriku. Tidak mungkin. Tidak ada gadis yang lebih hebat darimu di dunia ini. Duka tetap sangat keras kepala. Aku hanya mencintaimu. Tracy tak bisa berkata-kata, tidak tahu apa yang sebaiknya dikatakan. Ini menurutku pasti Duka Lewis yang menempel pada Nona Tracy. Rian buru-buru menjadi penengah. Dia tidak bisa melepaskan hingga datang mencari ke Vila Sisi Utara. Nona Tracy naik ke mobilnya. Juga karena tidak berdaya, pasti begitu berisik. Daniel menurunkan pandangannya, tatapannya sangat tenang dan datar, seolah-olah tidak memperdulikan kejadian itu. Namun, Rian bisa melihat pergolakan di mata Daniel. Rian tidak berani bicara, hanya khawatir Daniel memendam masalah di dalam hati, itu akan berakibat buruk bagi tubuhnya. Saat sedang berpikir ponselian berdering itu adalah panggilan telpon dari Friska, dia pun buru-buru menjawab, Halo, Nona Friska. Aku mengirimkan pesan teks pada presid Daniel, tapi dia tidak membalas, jadi aku menelponmu. Suara Friska sangat lembut, aku ingin mengundangnya untuk makan malam, entah ia ada waktu atau tidak. Oh, ini, Rian menatap Daniel, Daniel langsung mengambil ponselian lalu berkata kepada Friska, kirimkan alamatnya. Iya, iya, aku akan segera mengirimnya. Friska sangat gembira, setelah mengakhiri panggilan, Daniel pun berpesan, pergi ke restoran. Baik, sopir segera memutar balik, Rian tahu bahwa Daniel sedang kesal, tapi dirinya juga tidak bisa berkata apa-apa, asalkan Daniel senang terserah dia mau bersama siapa, bagaimanapun juga sekarang kondisi kesehatannya terus menurun. Jika setiap hari depresi dan tidak gembira, kondisi penyakit pun akan semakin parah. Setiap hari teresi membuatnya kesal, sedangkan Friska malah menyembuhkannya. Begini juga bagus, lagi pula tidak ada hasil lebih baik menikmati proses ini.